Kabar duka datang dari keluarga Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Putra sulung Gubernur Kaltara yakni AKP Novandi Arya dikabarkan meninggal dunia. Kabar meninggalnya polisi yang bertugas di pol air berau itu dikonfirmasi oleh Kabit Informasi Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika Statistika Persandian, Kaltara yakni Takwim. Disebutkan, anak Gubernur Kaltara meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Jakarta. Takwim menjelaskan, saat ini Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang tengah dalam perjalanan dari kendari ke Jakarta. Sejumlah tokoh Kalimantan Utara juga digabarkan akan melayat ke rumah duka di Jakarta Selatan. Mantan Wakil Gubernur Kaltara Udin Hyanggyo ikut melayat ke Jakarta. Sosok AKP Novandi Arya disebut-sebut menjabat sebagai kasat pol air berau. Berdasarkan informasi, diduga AKP Novandi Arya meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Raya Pasar Senin, Jakarta Pusat. Kecelakaan tersebut terjadi sekira pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mobil sedan Camry menabrak pembatas jalan jalur Transjakarta hingga mobil terbakar. Dugaan sementara, penyebab kecelakaan yakni akibat hilangnya kendali atas kendaraan bernomor polisi B1102 NDY. Terima kasih telah menonton!